Hai sekali lagi kami ucapkan selamat datang rombongan calon pisan dari Bapak Lusyadi Kelana Masyanto kebukirunya Selamat datang di kediaman Bapak Farman dan Ibu N Terima kasih untuk warga besar calon pisan Bapak Lusyadi Kelana dari Medlendambu Silahkan kami mohon Bapak Farman agak mundur Baik selamat datang saya utapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon dikecilkan musiknya Masyanto Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sarafil ya'i wa'lumsalin wa'ala'alihi wa'asabihi ajamain Rabi sarafli sateri wa yasirli amri wa'alut legatotan milisani ya'bqahul-kahuli amma ba'du Yang kami hormati Bapak Muhammad Syarib Petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Tambun Selatan Yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia Yang kami hormati Bapak Saibul Hajat, Bapak Parman, Ibu Eni Haryanti Yang kami hormati keluarga besar calon besan Bapak Musadi, Kelana, dan Rombongan Dan yang kami hormati kedua calon mempelai yang sedang berbahagia Pada hari yang berbahagia ini Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan nikmat sempat dan nikmat sehat Sehingga kita bisa memenuhi undangan daripada Bapak Parman Untuk menyaksikan pernikahan putri tercintanya Yaitu Mbak Kintan Sekarningbrum Arjantika Dengan Mas Seja Alfani Adhimas Putra Selawat serta salam semoga tercurah Kepada cujungan Nabi Besar kita Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafatnya hingga akhir zaman nanti Amin Untuk mempersingkat waktu Marilah sejenak kita dengarkan Sambutan penyerahan calon mempelai pria Yang akan disampaikan Oleh Yang saya hormati Bapak Bambang Tri Mulyanto Sarjana Hukum Kepada beliau disilahkan Bapak 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 Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih waktu yang diberikan kepada keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah Dengan rahmat dan nikmat Serta karunianya Sehingga kita Pada pagi hari ini bisa berkumpul Di sini Dengan penuh kekeluargaan Untuk menyaksikan prosesi pernikahan Yang Yang pada waktu lalu sudah Kami datang Melamar gitu ya Oleh putra Keponakan sepupu kami Adimas Seja Seja Alvani Adimas Salawat dan salam Kita hancurkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Serta keluarga dan sahabatnya Ya Mudah-mudahan kita akan mendapatkan Sahafatnya Kelak Ya Kepada yang terhormat Alim ulama Tokoh masyarakat Wabil Wabil khusus Bapak Parman Dan Ibu Eni Haryanti Ya Serta putrinya Kintan Sekarningrum Ariantika SPD Jinkan kami Assalamualaikum Ya Atau bahasa Jawa Kulunun Ya Memperkenalkan dari Ayah Seja Alvani Adimas Putra Ya Yang pertama adalah P.E.D. Haryanto Ya AMD Dan Haja Nurianti Sudah hadir disini Ibu Emilia Ibu Irma Suryani Dan Bapak Edy Haris Kemudian Bapak Rizal Umami Dan Ibu Epa Ibu Lesi Serianti Ningsih AMD Dan Bapak Anggit Kemudian Keluarga dari Mama Pani Ya Yang pertama adalah Haja Swaya Sriwening Dan Suami Haji Muhammad Juhri Kemudian Nomor dua adalah Dokter Bambang Trimulyanto SH MBA Ya Beserta keluarga Mungkin pada saat ini Diwakilkan oleh Putranya ya Karena Mas Bambang Berhalangan Hadir ya Ada suatu hal Mungkin di Sana Di Apa Di daerah Ya Yang ketiga yaitu Trinuriati Yang ketiga yaitu Trinurianti Beserta suami Dengan Bigjen TNI Muhammad Anwar Purnawi Rawan Kemudian Ratnawati Kemudian saya sendiri Sasmito dan Ada keluarga di belakang Cahyaulan Purnomo Mawarti Pajar Utami Ini Ibunya Pani Ya Dan masih banyak lagi Mungkin ya Eh Anak cucu Dari Keluarga Keluarga kami Ya Yang Yang tidak ikut Mungkin doa ya Buat prosesi Pernikahan Tani Ya Kami ucapkan Terima kasih Ya Banyak Begitu hangat Sambutan yang diberikan Kepada Kami Ya Atas kedatangan Keluarga besar kami Disini Ya Selanjutnya kami Rombongan dari Bapak Aji Ya Bapak Aji Dan Ibu Mawarti Alhamdulillah Tiba dengan Selamat Tanpa halangan Apapun Ya Kedatangan kami Disini Untuk bersilaturahmi Sekaligus Menyerahkan Ananda Seja Alpani Adimas Putra Untuk dinikahkan Kepada pujaan hatinya Yaitu Kintan Skarning Room Aryantika SPD Semoga dalam Proses Akad nikah Nanti Ya Bisa berjalan Lancar Ya Dan tentunya Mendapatkan Ridho dari Allah SWT Amin Kami mohon Maaf Jika Kedatangan kami Membuat Keluarga besar Bapak Parman Dan Ibu Ya Menjadi repot Ya Ya tentunya repot Ya karena Kedatangan tamu Yang segini banyaknya Ya Sedikit Kami membawa Kami membawa oleh-oleh Sebagai pengikat Agar Ada tumbuh Rasa kasih sayang Ya Di antara Keluarga Kami dan Keluarga besar Bapak Parman Ya Jangan melihat Besar Kecilnya Atau Baik Buruknya Ya oleh-oleh Yang kami Bawa Ya Kita Melihat Baiknya Saja Sekaligus Terima kasih Ya Sekian Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Terima kasih Bapak Sasmito Atas Sambutan Penyerahannya Kemudian Marilah Kita Perdengarkan Yaitu Sambutan Penerimaan Dari Calon Mempelai Wanita Yang akan Disampaikan Oleh Bapak Dokter Anda Haji Sayuti Melina Elsi Kepada Beliau Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 Aladzi Ja'alan Nikaha Sunnatal Anbiya Iwal Mursalin Syihadu Alla Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikal Malik Al-Hak Al-Hakul Mubin Wa Ashadu Anna Sayyidana Wa Nabiya Muhammadan Abduhu Wa Rasuluhu Sadiqul Wa'adul Amin Allahumma Salii Wa Salii Mubarika Ala Sayyidina Wa Habibina Wa Syafi'ina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Jami'i Al-Mu'minin Amma Ba'du Kala Allah Ta'ala Fikitabih Al-Karim Wa Hua Asdaq Al-Qa'ilin A'udhu Billahi Minasyaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Ayuh Ayuhannas Inna Khalaknakum Min Dhakari Wa Untha Wajajalnakum Syu'ubah Wa Qobah Ilati Lita'arapu Inna Akramakum Indallahi Atkakum Khamakala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Annikahu Sunnati Faman Raghiba An Sunnati Falaysa Minni Aw Khamakala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sadakallahu Al-Azim Wasadaka Rasuluh Nabi Habib Al-Karim Wa Nahnu Ala Dhalika Mina Syahidina Wasakirin Wal Hamdulillahi Rabbil Alamin Yang kami Hormati Calon Besan Dari Mempelai Pria Yang terhormat Yaitu Bapak Mojadi Kelana Dan Ibu Mawarti Pajar Utami Beserta Romongan Calon Besan Mudah-mudahan Selalu Dalam Keadaan Syekhat Wal Api Ya Dalam Bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Yang kami Hormati Calon Besan Dari Mempelai Wanita Yaitu Bapak Parman Dan Ibu Eni Hariyanti Beserta Keluarga Besar Dengan Harapan Dan Doa Yang Sama Senantiasa Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Yang kami Hormati Petugas Pencatat Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Akhinal Karim Bapak Bapak Ustaz Muhammad Arif Sarjana Sos Mata'an Allah Bitu Lihayati Guru Kita Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Syarifuddin Mata'an Allah Bitu Lihayati Juga Juga Para Bapak Para Ibu Para Asatid Alim Ulama Hadirin Hadirat Yang semuanya Senantiasa Dalam Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wabil Khusus Yang Berbahagia Yaitu Ananda Seja Alfani Adimas Putra Dan Gintan Sekarningrum Aryantika Kita Doakan Selalu Senantiasa Diberikan Keamanan Kenyamanan Ketenangan Dan Juga Apa Yang Sudah Diprogramkan Apa Yang Sudah Direntanakan Insyaallah Diberikan Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Karena Tadi Belum Dibuka Dengan Pembacaan Surah Fatiha Sebagai Insan Mumin Dan Insan Muslim Selalu Berharap Pertolongan Dari Allah Tanpa Ada Pertolongan Dari Allah Tidak Bakalan Kita Berada Disini Oleh Karena Itu Mengharap Keberkahan Dari Allah Kita Membaca Surah Fatiha Kita Niatkan Untuk Orang Orang Tua Kita Yang Sudah Tiada Tanpa Sabab Mereka Kita Tidak Ada Disini Mudah Mudahan Dengan Keberkahan Karoma Surah Fatiha Orang Orang Tua Kita Yang Sudah Berada Di Alam Barzah Senantiasa Allah Berikan Ampunan Serta Dijadikan Kuburnya Yang Kedua Kita Niatkan Pembacaan Surah Fatiha Agar Acara Ini Berjalan Dengan Lancar Dari Awal Sampai Tuntas Dan Juga Kita Niatkan Pula Untuk Kedua Calon Mempelai Setelah Nanti Selesai Akdu Nikah Kita Doakan Terus Sampai Harapan Kita Menjadi Jodoh Yang Panjang Dijadikan Oleh Allah Keluarga Yang Sakinah Diberikan Ketenangan Menjadi Keluarga Yang Mawadah Penuh Dengan Kecintaan Yang Dilandasi Karena Allah Dan Juga Rohmah Penuh Kasih Sayang Dengan Ladasan Juga Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mudah-mudahan Harapan-harapan Dan Permohonan Ini Semuanya Dijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Kita Sebagai Orang Tua Dengan Harapan Yang Sama Mudah-mudahan Kita Semuanya Senantiasa Dalam Ridho Dan Bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Hadih Niyah Walikuli Niyatin Saleha Wa'ilah Hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Adamin Ar-Rahmanirrahim Maniki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Sirautal Mustaqim Sirautal Lathina Anamta Adayhim Ghayyad Al-Maghdubi Adayhim Walad Dhalin Amin Rabbi Kirlana Wali Walidina Amin Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Wabil khusus Pula Yang Mewakili Dari Keluarga Bapak Mujadi Yaitu Bapak Sasmito Mudah-mudahan Apa yang Tadi Sudah Disampaikan Menjadi Salah Satu Respon Dari Kami Yang Ditugaskan Untuk Menerimanya Para Bapak Dan Para Ibu Yang Dirahmati Allah Alhamdulillah Puji Syukur Kita Panjatkan Ke Khaldirat Allah Subhanahu Ta'ala Yang Telah Mentakdirkan Kita Dan Juga Yang Telah Mentakdirkan Kedua Putra Putir Kita Yang Dijodohkan Mudah-mudahan Jodohnya Panjang Sekali lagi Berharap Dan Bermohon Menjadi Keluarga Yang Sakinah Mawad Dakhwar Rahmat Tentunya Kami Yang Mewakili Dari Bapak Parman Ucapan Pertama Adalah Ucapan Selamat Datang Selamat Datang Di Kampung Buaran Desa Lambang Sari Yang Tentunya Tidak Berjauhan Dengan Tambun Metlan Mudah-mudahan Dari Silaturahim Ini Akan Memberikan Nilai Terbesar Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat Beserta Salam Semoga Terlimpah Penuh Keharibaan Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berharap Dan Bermohon Pula Kepada Allah Siapa Saja Yang Menjalani Aturan Rasulullah Diantaranya Adalah Nikah Karena Nikah Adalah Bagian Salah Satu Sunnah Rasulullah Mudah-mudahan Kata-kata Yang Sering Kita Dengar Sunnah Nabi Annikah Sunnati Faman Raghiba An Sunnati Palais Amini Ananda Sejak Dan Kintan Mudah-mudahan Apa yang Dijalankan Ini Menjadi Bagian Salah Satu Sunnah Nabi InsyaAllah Dalam Naungan Dan Sunnah Nabi Yang Dilakukan Ini Menjadi Bukti Kalau Keduanya Ini Menjadi Umat Rasulullah Sallallahu Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ucapan Yang Kedua Tentunya Permohonan Maaf Masud Hati Ingin Memeluk Gunung Apa daya Tangan Tak Sampai Keinginannya Menjamu Ataupun Menyambut Yang Luar Biasa Inilah Kemampuan Kami Kalau Ada Dalam Sambutan Ini Banyak Kekurangan Banyak Kesalahan Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Yang Ketiga Tentunya Apa yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pasas Mito Yang Intinya Adalah Penyerahan Penyerahan Ini Tentu Ada Penderimaan Tidak Sekedar Barang Bawaan Yang Lebih Utamanya Adalah Calon Mempelai Pria Ya Beserta Seluruh Keluarga Kami Menerima Sepenuhnya Dengan Ikhlas Dan Ridha Mudah-mudahan Ananda Seja Yang Nanti Akan Berumah Tangga Tentunya Kami Menerimanya Sepenuh Hati Menjadi Keluarga Besar Dari Pak Parman Dan Ibu Eni Sekali Lagi Dengan Ucapan Bismillahirrahmanirrahim Kami Menerima Sepenuhnya Terutama Calon Mempelai Prianya Insya 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 Dengan Talikasi Silaturahmi Ini Dengan Dibuat Acara Seperti Ini Jadi Bagian Salah Satu Sambung Kata Sambung Silaturahmi Memperkuat Uhuwa Islamia Sehingga Semuanya Dalam Bimbingan Allah Dalam Naungan Allah Dalam Tuntunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekali Lagi Kami Menerima Dengan Sepenuh Hati Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Terakhir Tentunya Tidak Lepas Kita Doakan Mudah Mudahan Talikasi Ini Selalu Nyambung Dan Nyambung Dari Hati Ke Hati Baik Secara Lahir Maupun Batin Dengan Didasari Landasan Takwa Kepada Allah Insya Allah Keluarga Ini Menjadi Keluarga Yang Diberkahi Oleh Allah Keluarga Sakina Mawadda Warahmah Sekiranya Ini Mohon Maaf Yang Takada Gading Yang Tartak Manusia Tempat Salah Dan Lupa Astaghfirullahaladzim 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 Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wallahul Muafiq Ila Akwam Tarih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Dr. Andesayuti Helena Dan Sebagai Tanda Diterimanya Serah Terima Ini Kami Mohon Kepada Bapak Dr. Andesayuti Dan Bapak Sasmito Untuk Saling Berjabat Tangan Silahkan Baik Baik Terima 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 Berbahagia Seperti Kita Tahu Dari Keluarga Besar Calon Mempelai Pria Membawa Begitu Banyak Hantaran Yang Dibuntukkan Untuk Calon Mempelai Putri Mbak Gintan Untuk Itu Kepada Ibu Mawar Dimohon Untuk Menyerahkan Secara Simbolis Kepada Ibu Eni Dipersilahkan Ibu Mawar Dan Ibu Eni Untuk Maju Secara Simbolis Saca Ibu 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 Dan Bapak Parman Serta Bapak Musadi Silahkan Maju Untuk Berjabat Tangan Dengan Dititikkan Dulu Bapak Ibu Silahkan Berjabat Tangan Terlebih Dahulu Bapak Musadi Dan Ibu Mawar Silahkan Berjabat Tangan Dengan Bapak Parman Baik Karena sudah Diterima Untuk itu Mas Seja Untuk Kedepan Dan Ibu Eni Akan Memberikan Kalung Untian Bunga Melati Silahkan Untuk Kedepan Mas Seja Untuk Mungkin Menunduk Ya Mas Menunduk Salim Dengan Ibu Baik Jangan Mundur Dulu Nanti Akan Diberikan Air Suci Dulu Karena Mungkin Perjalanan Jauh Nah Ini Nunduk Lagi Mas Baik Terima Kasih Alangkah Bahagianya Bapak Parman Dan Ibu Eni Untuk Itu Silahkan Mengapit Calon Mempelainya Ke Tempat Akad Nikah Silahkan Ke Buh Biro Mas Silahkan Bapak Diapit Calon Menantu Tercintanya Dipersilahkan Untuk Among Rawuh Mempersiapkan Diri Untuk Mengkondisikan Bawaan Dari Calon Mempelai Pria Silahkan Kembali Kami Ucapkan Selamat Datang Di Kediaman Bapak Parman Ibu Eni Harianti Kepada Calon Besan Tercinta Selamat Datang Mas Seja Silahkan Untuk Menempati Tempat Duduk Yang Telah Disiapkan Baik Silahkan Bapak Parman Di Sebelah Sini Dan Kami Panggil Untuk Wali Maaf Saksi Saksi Dari Mempelai Pria Silahkan Bapak Mohon Maaf Dan Kepada Rombongan Silahkan Menempati Tempat Duduk Yang Telah Disediakan Oleh Panitia Silahkan Mungkin Bapak Musadi Silahkan Silahkan Pak Ya Maksud 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 Dan Dari Saksi Dari Mbak Fani Kami Mohon Pak D Dari Kintan Maaf Dari Mbak Kintan Pak D Parijan Monggo Pak D Parijan Monggo Silahkan Untuk Panitia Mempersilahkan Tamu-tamu Kehormatan Kita Untuk Menempati Tempat Duduk Yang Telah Disediakan Dan Kami Undang Kepada Yang Kami Hormati Bapak Pengtugas Dari Kantor Usan Agama Tambul Selatan Bapak Mohamad Sarif Bapak Mohon Untuk Oh Maaf Bapak Mohamad Arif Dan Mohon Untuk Menempati Tempat Duduk Yang Disediakan Silahkan Pak Ibu Kepada Panitia Mungkin Bisa Menambah Kursinya Di belakang Tolong Kami Mohon Maaf Mungkin Karena Keadaan Memohon Dimaklumin Silahkan Untuk Menempati Tempat Duduk Yang Telah Kami Siapkan Mohon Hadirin Untuk Dapat Menempati Tempat Duduk Baik Saya Panggil Untuk Bapak Haji Sarifuddin Untuk Menempati Tempat Duduk Yang Telah Disediakan Untuk Pembacaan Kitab Suci Al-Quran Tempat equivalent Passover Lihat Lihat � Baik tamu undangan yang berbahagia dan hadirin yang berbahagia Untuk menambah kusuk dan tawudu kita pada hari yang berbahagia ini Marilah sejenak kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Syari Budin Kepada beliau disilakan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih Bapak Haji Sarifuddin Semoga dengan lantunan anjat suci Al-Quran tadi Menambah pahala dan berkah bagi pembacanya Dan kita semua yang mendengarkan Khususnya bagi kedua calon mempelai Baik hadirin yang berbahagia Tipalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu Dan yang paling ditunggu oleh kedua calon mempelai Untuk itu ada beberapa impuan Yang pertama kami menghibur untuk hadirin Kami mohon untuk dapat mensailen terlebih dahulu alat komunikasinya Selama abdu nikah berlangsung Dan yang kedua pada saat nanti Mas Fani mengucapkan Akad nikahnya dan Para saksi mengucap kata Bahasa mohon para hadirin untuk tidak bertepuk tangan Tapi mengucap kata handalah bersama-sama Dan yang ketiga kami mohon Bila mana hadirin akan mengabadikan Momen ini kami mohon untuk tidak mendekat ke meja Akan nikah karena nanti akan mengganggu prosesinya Akan nikah dan mengganggu Petugas-petugas dari fotografer kami Yang akan mengabadikan momen ini Dan yang terakhir kami mohon Yang membawa balita Kami mohon untuk dapat menenangkannya terlebih dahulu Selama abdu nikah berlangsung Terima kasih dan Acara sepenuhnya kami silahkan kepada Bapak petugas dari KUA Kecampatan Tambun Selatan Bapak Muhammad Syarif Esos Kepada beliau disilahkan Terima kasih Terima kasih mengatur acara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah 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 yang selalu sama-sama kita hormati dan muliakan para pelita kita para guru-guru, para asatid yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami lebih lusus guru kita bersama Al-Mukarram G.H. Sayyuti Halim L.C yang tadi menjadi perwakilan dari pihak mempelai wanita maupun guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Syarifuddin ma'ata'anallahu bituli hayatik amin ya Allah ya rabbal alamin wabi lusus juga yang saya hormati dan berbahagia pada kesempatan hari ini keluarga besar dari calon mempelai pria yaitu Bapak Muhammad Muzzadi Kelana beserta Ibu Mawarti Fajar Utami selaku kedua orang tua dari calon mempelai pria yaitu Saudara Seja Alfani Adimas Putra yang kami hormati dan sangat berbahagia pula pada kesempatan pagi hari ini keluarga besar dari Bapak Marman beserta Ibu Eni Haryanti yaitu kedua orang tua dari calon mempelai wanita yaitu Adinda Kintan Sekarning Room Ariantika kedua mempelai yang berbahagia Mas Dimas dan Mbak Sekar para aparatur lingkungan dari desa Lambang Sari maupun dari wilayah Medlen Tambun hadirin hadirat sekalian puji syukur mari sama-sama kita panjatkan hidrat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan ni'mat dan karunianya Alhamdulillah di Omil Sabtu ini kita sama-sama berkumpul tepatnya di 10 Jumat dilahir 1445 Hijriah atau 23 Desember tahun 2023 di jelang akhir tahun ini kita sama-sama berkumpul mudah-mudahan perkumpulan kita penuh ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala di acara prosesi abdu nikah antara Mas Saja Alfani Adimas Putra dengan adik saya yaitu Kintan Sekarningrum Aryantika tidak memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga prosesi abdu nikah ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar amin ya robbal alamin salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. hadirin wa hadirat sekalian kedua mempelai berbahagia langsung saja disini saya Muhammad Arief Sarjana Sosial Islam selaku Pempat NKW Tabun Selatan telah diamanatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tabun Selatan untuk menghantarkan pencatatan nikah antara kedua mempelai untuk itu perkenankan dan izinkan saya melakukan pengecekan ulang biodata kedua mempelai sebagai bentuk pencocokan data akta nikah yang sudah kami terbitkan agar tidak terjadi kesalahan untuk itu langsung saja kami bacakan bahwa tercatat disini sesuai dengan NA yang datang dari Desa Cibuntu ya atau Kecamatan Cibitung masuknya Kecamatan Cibitung bahwa tercatat mempelai pria bernama Seja Alfani Adimas Putra tempat tanggal lahir di Bekasi 28 Juni 19 99 tempat tinggal Perumetlen Tambun Blok K4 nomor 9 RT4 RW4 Desa Cibuntu Cibitung tidak ada kesalahan biodata pernikahan keberapa ini Mas Jejak pertama dan terakhir soalnya saya gak ikut waktu lamaran jadi ya tak saya tanya lagi ya perlu dipastikan kan ya perlu berarti jejaka ya jejaka Alhamdulillah tidak ada kesalahan dan ini pernikahan pertama dan kemudian juga pendidikan terakhirnya S1 baik tidak ada kesalahan di pendataan untuk mempelai pria kemudian untuk mempelai wanita insyaallah juga tidak ada kesalahan karena masih keluarga ya tapi yang namanya catatan bisa saja ya manusiawi untuk itu kita cek juga bahwa tercatat mempelai wanita bernama Kintan Sekarning Room Aryantika betul lahir di Bekasi 22 Oktober 19 99 tempat tinggal di klaster Buaran oh kampung Buaran soalnya tetap di kampung ya kampung Buaran RT2 RW1 Lambang Sari Tambun Selatan Blok Masjid Darussalam belakang maksudnya Blok Masjid Darussalam baik tidak ada kesalahan ya Alhamdulillah ada pun wali nikah yang tercatat adalah ayah kandungnya sendiri yaitu Bapak Parman biasa dipanggil disini Bapak Kukut ketelak sama anaknya lahir di KUMEN tanggal 23 Mai tahun 1996 69 baik tidak ada kesalahan ya biar mikir aja kalau udah tua baik ya Alhamdulillah biasa bercanda karena kakak ini tegang dari semalam saya kesini jam 10 aja udah tidur jadi mudah-mudahan ini harus manget fit kita doakan ini bisa berjalan lancar karena pemeriksaan sudah tidak ada kesalahan pak dan mas panggilnya biasa oh mas mas Fani mas Fani pernikahan ini tercatat di Kauatambun Selatan artinya pernikahan ini akan dilaksanakan secara syariat Islam sebelum kita melakukan pengecekan rukun nikahnya saya minta mas Fani dan mbak Sekar yang mendengarkan suara pengeras ini kembali luruskan niatnya bersihin hatinya tetapin bahwa nikah ini bukan sekedar ritual tapi nikah ini adalah ibadah yang nilainya mungkin luar biasa yang kita gak tahu kapan nah ini namanya kodarnya dari Allah jadi lurusin niatnya ibadah ini kita nikah karena kalau kita rindahin ibadah insya Allah kesananya akan dibangun dengan peningkatan ketakuan kita dalam rumah tangga mbak Sekar denger ya saya pikir jadi itu di awal nah ini kita masuk ke rukun nikah karena secara-cara Islam harus ada rukun nikah terlebih dahulu bahwa dalam Islam ada lima rukun nikah yang pertama mempelai pria yang kedua mempelai wanita insya Allah ada di dalam setarnya karena udah WA-an tadi kan udah disetting yang ketiga siapa wali nikah ayah kandungnya sendiri telah pun milik hak progratif yang punya hak peto boleh tidaknya dinikahkan putrinya dan Alhamdulillah sudah diterima artinya bisa dinikahkan yang keempat adalah saksi keluarga besar kita menyaksikan dari Metlen dari Buaran dari Jawa dari Kebumen hadir semua disini menyaksikan prosesnya menikahkan ini namun yang tercatat hanya dua orang ya satu dari pihak mempelai pria izin atas lama selamat menikahkan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Atas nama Bapak Haji Edy Herianto dan Bapak Muhammad Kaswandi. Bapak berdua sebagai saksi yang tercatat. Sekaligus saksi yang paling terdekat dalam ijab kubul Pak. Jadi agar lebih konsentrasi dibanding yang lain Pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah sudah tuh. Empat. Yang kelima ijab kubul. Ijab nanti ucapan ayah kandungnya. Kubulnya Om Fani yang berima. Katanya tadi sudah punya ini sendiri. Oh udah latihan. Saya punya bahasa sendiri. Katanya tadi kan. Artinya perlu kita tahu dulu ya. Seperti apa yang sudah Mas Fani hafal ya. Kalau baca sama itu. Sudah. Dihapal saja kayak gitu. Benar itu ya. Tapi tadi kata Bapak Haji. Satu nafas ya. Jadi tetap yang jelas. Nah itu sudah. Berarti tadi Mas Kawin juga sudah. Kita catat ya. Mas Kawin adalah berupa perhiasan mas seberat dua gram. Ya dua belas gram. Dan uang tunai sejumlah dua juta dua belas ribu empat belas rupiah. Ya agak ribet nih. Jadi makanya saya tulis aja tuh. Ya baik. Biasa ngitung duit. Bapaknya emang gak puyeng. Kalau saya agak puyeng nih. Ada dua belas empat belas rupiah begini. Tapi ada uangnya tuh. Empat belas rupiahnya. Ya udah dikasih belum. Sudah diserahkan. Sudah ya. Perhiasan masnya juga sudah. Sudah. Berarti sudah tunai. Baik. Alhamdulillah. Kepada Mas Fani. Ya lagi. Seperti tadi. Ujab kebulnya. Ini nanti. Padai tinggal dibaca saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Hadirah sekalian. Sebelum proses hijab kabul. Mari sama-sama kita pertengarkan terlebih dahulu. Pembacaan khutbah tunika. Oleh yang terhormat. Guru kita bersama. Al-Mukarram. Bapak Ustaz Hadis Syarifuddin. Kepada beliau. Kami bersilahkan. Sebelum saya bacakan. Saya ingatkan. Kepada kedua calon pengantin. Yaitu. Antara Sekarikin Tanungrum. Dan Pani. Apabila ada kalimah istighfar. Dan dua kalimah sahadat. Untuk diikuti. Terlebih khusus. Kedua calon pengantin. Dan umumnya. Kita yang menyaksikan. Pernikahan pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahhmaduhu. Nasta'inuhu. Nasta'inuhu. Nasta'apiruhu. Nauudu billahi. Min surun anpusina. Min saiyyat. A'malina. Min yahdi Allah. Fala mضilna. Womenn yudil. Fala haadya. Aishhadu an la ilaha illallah. Wahhadahu la shariqa la. Aishhadu an-muhamad an-abduhu wa rasuluhu. Ars'al rasuluhu belgudahu wa dini al-haqli wa dini kuhli wa dini kuhli wa lahu kereh al-musharikun. A'ma bahad. Fain Allah ta'ala ahala ahala an-nekaah wa nadab ilayhi. Wohr'ma sifawa wa awad al-azab al-alim alayhi. Faqala ta'ala wa la taqrabu al-zina illa hu kana fahisata wa shaha sabiila. Waqala ta'ala yaa ayyuka al-zina amanut ta'u Allah wa haqqa tukatih. Wala ta'ala yaa ayyuka al-zina illa wa antum muslimuun. Wala ta'ala yaa ayyuka al-zina wa sifu al-zina wa haribu wa sifu al-zina wa ahidu wa khalakma minhala sorgaha. Waathath minkuma rujala kathira wa nisaa wa wa ittaquuloha kal-zina wa sari. Al-Fatihah 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 Sayang Bisa kesini Wahai istriku Musik Mohon breastmate mungkin di belakangnya Mbak Fahadu Mbak Intan Musik 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 Terima kasih. 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 Ketua Panitia, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin dan tamu untuk bisa mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. Mungkin tadi belum sarapan, silahkan untuk mencicipi hidangan. Mohon Ibu-Ibu Panitia untuk membantu. Silahkan Bapak-Ibu untuk mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. Silahkan Bapak-Ibu-Ibu di belakang ya, Panitia mohon diarahkan ya Pak, mohon diarahkan. Silahkan Bapak-Ibu-Ibu, tamu yang berbahagia, silahkan untuk bersantap pagi terlebih dahulu. Silahkan Bapak-Ibu, silahkan Bapak Farman diajak Pak Pusadinya untuk sarapan. Silahkan Bapak-Ibu, silahkan Bapak-Ibu. Mohon Panitia untuk membantu mengangkat meja, meja kursi ini mohon diangkat terlebih dahulu. Mejanya mohon tolong diangkat, minta tolong Panitia untuk mengangkat meja dan kursi. Kedepan saja Mas, kedepan ini mau dipakai untuk foto. Bapak-Ibu, silahkan Bapak-Ibu, silahkan Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, silahkan Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, silahkan Bapak-Ibu. Untuk bersiap berfoto dengan kedua mempelai, hanya keluarga inti dari Bapak-Ibu dan adik kakak dari mempelai. Nanti yang keluarga besarnya nanti pada saat resepsi, nanti ada sesi foto bersama di sana. Untuk saat ini karena nanti akan segera berganti di sana, hanya keluarga inti, ibu bapak dan kakak adik dari kedua mempelai. Terima kasih. 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 Bu Eni dipersilakan untuk foto dicari Bapak Bu terima kasih 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 kami terima kasih terima kasih terima kasih